Intro Halo pemirsa, senang sekali saya Windy Nenggolan dapat kembali menemani Anda dalam bingkai Sumatera. Kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Ya pemirsa, kisah menarik pertama datang dari Suryanto, seorang disabilitas daksa asal kota Binjai. Terbaring lemas sejak 20 tahun lalu, Suryanto membuktikan bahwa ia tetap berdaya. Ia bisa bekerja menjadi teknisi elektronik dan menjahit sepatu untuk menopang hidupnya. Kami ajak Anda untuk melihat kisah Suryanto dalam liputan berikut. Di rumah sederhana inilah Suryanto atau yang akrab di Sapaanto tinggal. Pria paruh baya asal kelurahan cengkeh Turi kota Binjai ini hidup sendiri dan membutuhkan perhatian serta perawatan khusus. Kondisi badannya yang lumpuh sejak 20 tahun lalu, mengharuskannya berada di tempat tidur yang sudah didesain khusus. Sebab segala aktivitas dilakukan di tempat tidur ini dengan posisi terlungkup. Meskipun demikian, Anto tidak putus asa. Ia memanfaatkan keterampilannya dalam bidang elektronik dengan menjadi seorang teknisi. Ia dapat memperbaiki setrika, kipas angin, dan lainnya. Upah jasa perbaikan inilah yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dulu saya waktu di rumah sana, kan masih bikin dapur. Jadi butuh tenaga, jadi datang kemari gitu kan, minta bantuan kan gitu. Pas ada cerita melinjuh, buahnya banyak kan gitu. Jadi ngambil, kan gitu. Sudah dapat sikit kan gitu. Mau ngambil lagi istirahat. Lantas yang dipijak itu, yang enggak patah memang yang dipijak. Cuma yang dipegang patah. Macem di, ada yang nyorong gitu. Jatuh, jatuh. Ya, demi untuk melanjutkan hidup aja. Mana mungkin saya istilahnya bunuh diri. Masih diberi kehidupan, ya terus melanjutkan. Usaha ini terus. Anto juga menerima jasa jahit sepatu dan sandal. Walaupun tidak banyak, Anto selalu bersyukur, karena dengan kondisinya ini, ia masih bisa bekerja dengan keterbatasan yang dimilikinya. Anto juga sangat kreatif. Ia memodifikasi stop kontak, saluran air, dan sejumlah peralatan rumah tangga di dekat kasurnya. Hal ini demi memudahkan ia beraktifitas. Saya kerjanya, ya waktu itu ya, di elektronik terus. Penghasilan elektronik. Dulu masih pertama di sini, saya kerja di elektronik ini sampai jam 2 malam, kadang lewat itu. Karena saya enggak mau nunda-nunda kerjaan gitu. Karena besoknya ada lagi, ada lah. Lama-lama sekarang udah banyak orang pintar kan. Kalau kesembuhan ini, ya semua orang yang minta sebut. Tapi kan hanya Allah yang tahu kan gitu. Saya selain betul elektronik, jahit selop, sepatu gitu. Sugi Hartati, seorang pegiat sosial di Binjai ini, merupakan sosok yang begitu peduli dengan kondisi Anto. Ia kerap mengunjungi dan mencarikan donasi untuk Anto. Seperti kali ini, ia menghadirkan tim medis untuk mengecek kesehatan Anto, karena selama ini Anto tidak pernah memeriksakan kesehatannya. Kalau menurut saya, Pak Suryanto itu adalah sosok yang sangat menginspirasi ya. Saya itu kenal beliau itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu seorang sahabat kami yang bernama Bu Yuni, kebetulan Bu Yuni itu adalah tetangga dari Pak Suryanto mengabarkan ke kita bahwa beliau itu dengan kondisinya yang sudah telungkup sekitar puluhan tahun, tidak punya identitas. Itu awal mula pertemanan kami dengan Bang Anto. Karena Pak Anto itu memang dengan kondisi keterbatasannya dan kita melihat juga dalam kondisi terbatas pun motivasinya seluruh luar biasa. Motivasi hidupnya itu yang menjadi salah satu alasan kuat kenapa akhirnya kita berjuang bersama. Kita menyebutnya bersama karena saya dan teman-teman itu ada beberapa teman-teman saya yang lain yang memang ikut memberi informasi untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Semangat Anto menjalani hidup dengan keterbatasan dapat menginspirasi untuk tidak menyerah dengan keadaan. Ia berhasil membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan untuk berdaya sebab akan selalu ada jalan bagi siapa saja yang berjuang. Terima kasih telah menonton!